Real Madrid dihadapkan pada momen sulit dengan cedera David Alaba di laga kontra Villarreal. Sebelumnya El Real sudah kehilangan Edermilitao yang lebih dulu masuk ruang medis. Menipisnya pilihan di sektor belakang terancam membuyarkan ambisi Los Blancos mengumpulkan gelar. Solusi terbaik segera ditempuh dengan berburu back anyar di bursa musim dingin. Carlo Ancelotti sudah membidik sejumlah nama potensial yang bisa menambah krisis di jantung pertahanan. Bagaimanakah rencana Real Madrid menutup lubang besar di lini belakang? Tembok Pertahanan Paling Kokoh Real Madrid punya divisi pertahanan yang luar biasa kokoh di La Liga musim ini. Los Blancos baru kebobolan 11 gol dari 18 pertandingan yang sudah berjalan. Real Madrid juga sudah mengoleksi 9 clean sheet di musim ini. Padahal di musim lalu Real Madrid sudah kebobolan 16 gol usai melakoni 18 laga. Kokohnya pertahanan Los Blancos justru didapat dengan tidak meng-guide back tengah anyar. El Real bahkan meminjamkan Rafa Marin dan Jesus Vallejo ke klub lain. Los Blancos lantas bergantung penuh pada duet Antonio Rudiger dan David Alaba di musim ini. Keduanya langsung menjadi tembok kokoh di starting line up El Real. Dua Alaba dan Rudiger tampil solid karena punya karakteristik yang saling melengkapi. Alaba yang berposisi asli sebagai fullback kiri justru semakin lihai bermain sebagai back tengah. Mantan pemain Bayern München ini punya ketenangan saat menguasai bola. Alaba punya catatan apik sebesar 2,5 umpan progresif per 90 menit di musim lalu. Sementara Rudiger punya gaya permainan yang agresif ketika bertahan. Dirinya punya kekuatan dalam duel udara dengan memenangi 1,8 duel udara per 90 menit di musim ini. Lini pertahanan Real Madrid kelimpungan Usai Adar Militao menderita cedera. Defender asal Brazil ini dipastikan absen selama 6 bulan karena cedera SIL di laga kontra Atletic Bilbao. Kehilangan Militao membuat komposisi lini belakang Los Blancos timpang. Namun Carlo Ancelotti enggan meng-guide back tengah baru untuk menutup lubang di pertahanan. Don Carleto merasa cukup dengan adanya David Alaba, Antonio Rudiger, dan Nacho Fernandes. Kehilangan Militao juga menjadi pukulan berat bagi squad asuhan Ancelotti di musim ini. Pasalnya, mantan pemain FC Porto ini telah menjadi andalan dalam dua musim terakhir. Militao jadi kunci El Real meraih Trophy La Liga dan Liga Champions di musim 2021-2022. Kiprah apiknya juga membawa Los Blancos meraih Copa del Rey dan Piala Dunia antar klub di musim lalu. Permainan impresif back berusia 25 tahun ini sempat dipuji oleh Ancelotti. Militao sangat cepat, sangat bagus dalam duel satu lawan satu. Dan dirinya juga tenang saat menguasai bola, ucap Ancelotti. Pertahanan Real Madrid semakin keropos dengan cedaranya David Alaba. Back asal Austria ini juga dihantam cedera SIL di pekan 17 melawan Villarreal. Hasilnya, Alaba bakal absen 8 bulan hingga melewatkan Piala Euro 2024 bersama tim Nas Austria. Ancelotti harus memutar otak demi mengatasi krisis besar di lini pertahanan. Real Madrid kini hanya memiliki Nacho Fernandes untuk mendampingi Antonio Rudiger. Namun, produk asli La Fabrica ini justru terkena kartu merah saat melawan Deportivo Alaves. Nacho diusir wasit pada menit 54 usai melanggar Samu Omorodion. Dengan kartu merah ini, sang pemain bakal absen di dua laga Los Blancos berikutnya. Rudiger kini menjadi pilihan terakhir sebagai back tengah murni milik El Real. Carlo Ancelotti dipastikan bakal melirik Aurelien Chouameni untuk diplot sebagai back tengah. Buktinya, sang pemain langsung bermain sebagai back tengah Usainacho di ganjar kartu merah. Chouameni juga pernah mengisi jantung pertahanan ketika melawan Sia Osasuna. Dirinya tampil impresif dengan mencatat dua tackle sukses, dua sapuan, dan empat kali menang duel udara. Peran dadakan yang dilakoni pemain asal Perancis ini langsung dipuji oleh Don Carletto. Chouameni tampil luar biasa sebagai back tengah. Kami menekan dengan baik dan kami kompak. Kami telah mengalami banyak kemajuan setelah kekalahan melawan Atletico. Chouameni bahkan sampai berlatih menggunakan virtual reality atau VR untuk bermain sebagai back tengah. Dengan latihan ini, dirinya bisa lebih akurat membaca pergerakan striker lawan. Siasat mencari pengganti alternatif Krisis pertahanan disinyalir akan berdampak pada performa El Real di berbagai kompetisi. Di pentas La Liga, Los Blancos sedang saling sikut di papan atas klasemen bersama Girona. Kedua klub ini sama-sama mengemas 45 poin hingga Jornada ke-18 musim ini. Dengan pertahanan yang timpang, bukan tidak mungkin laju Real Madrid akan terhambat. Don Carleto terpaksa meminta El Real bergerak memburu back anyar di bursa musim dingin. Kami tidak dapat menutup kemungkinan tersebut. Kami telah berbicara dengan manajemen klub dan akan melakukan evaluasi dalam beberapa hari mendatang. Bursa transfer Januari 2024 akan ditutup pada 31 Januari. Dan kami akan berusaha mencari solusi terbaik. Tegas Don Carlo. Ancelotti sejatinya punya opsi alternatif dengan memanggil beberapa back potensial di Real Madrid Castilla. Nama-nama seperti Edgar Puyol, Alvaro Carillo, dan Raul Asensio layak dilirik. Puyol sendiri sudah mengemas 16 penampilan serta 1 asis di Real Madrid Castilla. Namanya sempat berada di bangku cadangan skuad utama El Real di Laga Contra Valencia. Kemudian Carillo juga tampil apik bersama Real Madrid Castilla dengan 7 penampilan. Namanya sempat dibawa ke skuad utama saat melawan Napoli di Liga Champions. Namun, Don Carlo diprediksi lebih memilih berburu back tengah anyar yang lebih berpengalaman. Sejumlah nama potensial sudah mulai dirumorkan jadi incaran Real Madrid di musim dingin. Pertama, ada Giorgio Scalvini yang sudah mencuri perhatian bersama Atalanta sejak musim lalu. Pemain kelahiran carry ini berkembang pesat dengan mengemas 34 penampilan di musim lalu. Di musim ini, sang pemain sudah mengemas 1 gol dan 1 asis dari 19 laga. Scalvini piawai dengan garis pertahanan tinggi yang menjadi ciri khas Atalanta. Dirinya akan naik untuk menekan striker lawan yang turun menjemput bola. Kemampuannya semakin lengkap karena punya ketenangan saat menguasai bola. Dengan atribut ini, Scalvini dirasa cocok untuk menjadi back tengah modern di lini pertahanan Real Madrid. Los Blancos dirumorkan sudah mengincar sang pemain sejak bulan Oktober. Bandrol senilai 40 juta euro harus dirogoh El Real jika ingin mengangkut Scalvini dari Bergamo. Kemudian ada Antonio Silva yang sudah menjadi andalan Benfica sejak musim lalu. Silva menorehkan 46 penampilan yang berbuah 5 gol untuk squad asuhan Roger Schmidt. Di musim ini, dirinya semakin sulit digusur dari jantung pertahanan squad AS Guaiz. Silva mampu melakukan umpan progresif atau umpan lambung untuk memindah arah serangan. Dirinya juga mahir mengirim bola untuk membelah struktur pressing lawan. Ketika tanpa bola, Silva proaktif menekan lawan dengan upaya tackle, block, dan sapuan vital. Namun, Real Madrid harus menebus mahal rilis klausasang pemain sebesar 120 juta euro. Los Blancos dapat melirik opsi yang lebih murah, senilai 60 juta euro pada sosok Gonzalo Inasio. Sang pemain sudah mengunci tempat di starting line-up Sporting Lisbon sejak dua musim terakhir. Musim lalu, Inasio mengemas 52 laga dengan torehan 4 gol dan 3 asis. Pemain kelahiran Almada ini bisa diandalkan saat build-up serangan. Inasio menorehkan 89,6 persen akurasi umpan sukses dan 9,4 umpan progresif per 90 menit di musim lalu. Umpan lambung Inasio juga akurat untuk melompati pressing lawan atau memindah arah serangan. Dirinya juga lugas menerjang lawan dengan tackle atau sapuan tajam. Dengan semakin tipisnya opsi di sektor back tengah, siapakah pemain yang paling layak untuk segera diboyong Los Blancos di musim dingin nanti?